Intro Sejumlah toko nasional memberi selamat kepada Ketua Terpilih Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI Wilianto Tanta, Menteri Koordinator Perekonomian Aira Gahartanto Daikondang Ustadz Dasat Latif hingga Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahyapurnama atau AHOK Berharap Wilianto Tanta sukses menahkodai PSMTI dan merawat kebinekaan Indonesia Sebelumnya, secara aklamasi Ketua Panitia Munas, Wilianto Tanta terpilih sebagai nahkoda baru PSMTI Wilianto Tanta akan memimpin PSMTI pada periode 2020-2027 Pengusaha asal Makassar ini menggantikan David Herman Jaya Wilianto Tanta terpilih aklamasi pada Musyawara Nasional atau Munas PSMTI Dikelar di Klaro Hotel Jalan Ampe Petra di Kecamatan Tamalate, Makassar pada Senin 21 Maret 2022 Saya Erlang Gahartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mengucapkan selamat dan sukses atas penyelenggaraan terpilihnya Bapak Wilianto Tanta sebagai Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa dalam Munas ke-7 kemarin Semoga Pak Wilianto dapat amanah menjalankan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Bersinergi dengan para stakeholder dan kontribusi nyata untuk membangun bangsa dan negara Kedepan, PSTMI harus tumbuh sebagai Paguyuban yang mampu berperan dan menjawab tantangan sosial ekonomi Dan program kerja difokuskan untuk percepatan pemulihan ekonomi segala sektor Sehingga kita mampu tumbuh dan tangguh di tengah ketidakpastian global saat ini Selamat berkarya Bapak Wilianto Semoga sukses PSTMI Jaya Indonesia Tangguh Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillah, saya Das'at Latif mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Wilianto Tanta Atas terpilihnya sebagai Ketua Umum Paguyuban Sosial Masyarakat Tionghoa Indonesia Periode 2022-2024 Saya yakin dibawa kepemimpinan Bapak Wilianto Tanta Marga Tionghoa akan semakin punya partisipasi yang real dan nyata Untuk pembangunan bangsa Indonesia dan untuk kesejahteraan organisasinya Terima kasih, selamat dan sukses Pak Wilianto Tanta Saya bangga dan senang atas keterpilihan Bapak Assalamualaikum Wr. Wb Selamat kepada Bapak Wilianto Tanta Yang dipercaya memimpin Bapak Wilianto Tantara Sosial Marga Tionghoa Indonesia Periode 2022-2026 Semoga tetap sehat dan tentu Memberi hikmat untuk menimbang banyak perkara Yang akan dihadapi Penuh hikmat pengertian Dan tentu saya lagi penuh sukacita dan mesjata menyertai Dalam pelayanannya sebagai ketua umum Pengaktiannya Tuhan memberkati dan melindungi Pak Wilianto Tanta Salam Saya Azmi Abu Bakar Pendiri Museum Pustaka Peranakan Tionghoa Mengucapkan selamat kepada Bapak Wilianto Tanta Yang telah terpilih sebagai ketua umum baru Dari PSMTI Dalam kesempatan ini Perkenankan saya sebagai salah satu anak bangsa Untuk mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya Kepada PSMTI Yang sejak berdirinya tahun 1998 Sampai saat ini Telah berkontribusi besar bagi bangsa Indonesia Semoga di bawah kepemimpinan Bapak Wilianto Tantara PSMTI semakin bersemangat Merdeka Tidak ada pilihan Saya harap bisa lah kita semua hargi yang baik Yang kita pilihan terbaik Yang bisa wawancara sendiri Saya kira bagus sekali Pengaksan membutuhkan banyak keluar rumah Kebetulan yang hadir kita banyak pembelahan Karena orang-orang pemimpinnya Karena ini sosial budaya Kita kan tidak ada uran yang besar atau apa Jadi kita semua uran Jadi memang kita kebersamaan Yang hadir banyak pembelahan Tapi anggota kita tidak semua pembelahan Karena kita yang ada Dizumbang pikiran-pikirannya Dizumbang tenaga-tenaga Dizumbang dana-dana Tentunya budaya-tentunya punya wakil Jadi kita pemimpinan Tenaga Semua kita perlukan Kepersalahan Antusia hadir Kalau tidak stop Ya Karena Pak Wilianto Kira-kira jadual ini Pak Wilianto Pak Wilianto yang tidak mencintai Kira-kira jadual ini